Kita masuk ke berita utama pemirsa, holding badan usaha milik negara bernama Defense Industry Indonesia yang diluncurkan di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 20 April mengincar peringkat 50 besar dunia. Presiden Jokowi Dodo meyakini target 50 besar dunia dapat tercapai. Presiden Jokowi di Surabaya, Jawa Barat Rabu kemarin meluncurkan holding badan usaha milik negara bernama Defense Industry Indonesia atau Defense ID. PT LN Industri berperan sebagai induk holding yang didukung oleh 4 perusahaan BUMN lainnya yaitu PT Pindad, Dirgatara Indonesia, Pal Indonesia, dan Dahana. Selanjutnya Defense Industry Indonesia dihadapkan dapat membangun kemandirian industri pertahanan yang bisa memberi kebutuhan dalam negeri dan siap memasuki pasar luar negeri. Presiden Jokowi Dodo Penjadian industri pertahanan Indonesia dalam mengunuhi kebutuhan manusia dalam negeri, baik dari segi kuantitas, sumber daya manusia, maupun kualitas teknologinya. Defense Industry Indonesia bertekad masuk dalam peringkat 50 besar perusahaan pertahanan dunia. Namun bagi Presiden Jokowi yang terpenting, keberadaannya dapat menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan. Selain itu mendorong tingkat komponen dalam negeri yang sekarang dianggap 41 persen, dirgatakan bisa terus naik hingga 100 persen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.